Assalamualaikum Kali ini aku buat jajanan yang lagi viral Jajanan khas Garut Yaitu Cirambai Singkatan dari Cimol Rambai Kalau disunda artinya Cimol yang berjuntai Resepnya sama seperti Membuat Cimol pada umumnya Tapi kita buat seperti mie Spesial kali ini aku buat lengkap Dengan resep sambal cetarnya Yuk simak videonya sampai selesai Jangan di skip-skip Buat teman-teman yang belum subscribe Jangan lupa klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan ide jualan Dari kami selanjutnya Untuk resep sambal cetarnya Disini aku siapkan 75 gram Cabai merah kering Cabai merah kering ini cocok Untuk dijadikan sambal cetar Karena ini rasanya pedas Langsung aja siapkan Blender ukuran kecil Kemudian masukkan cabai merah kering Ke dalam blender Kemudian kita blender tanpa menggunakan Air ya teman-teman benar-benar Kering begini aja Seperti ini hasilnya Jadi kalau pakai air Nanti cepat basi ya teman-teman Jadi disini aku mau simpan Sambal cetar ini selama 1 minggu Buat setok Jadi pastikan jangan menggunakan air ya Ini kita blender semua cabainya Sampai selesai Kemudian disisihkan Untuk bumbunya siapkan blender yang tadi Kemudian masukkan 4 siung bawang putih Dan 4 siung bawang merah Biar mudah halusnya Disini aku siapkan dulu 250 gram minyak goreng Kemudian masukkan sedikit aja Minyak goreng ke dalam blender Supaya nanti mudah untuk dihaluskan ya Jadi disini kita gak sama sekali Menggunakan air Nah ini kita blender sampai halus Masukkan sisaan minyak goreng Kedalam wajan Nyalakan api paling kecil aja ya Jangan sampai panas-panas Nanti cepat gosong Kemudian kita tumis bumbu halusnya Sambil dibersihkan blendernya ya Sama sekali jangan menggunakan air ya teman-teman Biar nanti gak cepat basi Ini kita bersihkan kayak gini aja Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Setengah sendok makan gula pasir Setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Setengah sendok teh micin Aduk kembali sampai tercampur rata Kemudian langsung aja dimasukkan bubuk cabainya Masak cabainya di api paling kecil ya Supaya nanti gak cepat gosong Masak sampai nanti minyaknya berubah menjadi kemerahan Seperti ini Nah minyaknya sudah berwarna merah Langsung aja siapkan kecap asin Di sini aku pakai 2 sendok makan kecap asin Kemudian masak kembali sebentar aja Langsung dites rasanya ya Kalau di kira-kira masih ada yang kurang bisa ditambahkan Sesuai selera aja Karena di sini aku rasa ada yang kurang Aku tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Aduk kembali sampai tercampur rata Dan matikan api kompornya Biarkan dulu sampai benar-benar dingin Kalau sudah benar-benar dingin Langsung aja dimasukkan ke dalam wadah yang ada tutupnya Seperti ini Aku pakai wadah yang plastik seperti ini Atau kalau teman-teman punya botol kaca Bisa juga dipakai ya Kemudian langsung aja ditutup Pastikan sambalnya sudah benar-benar dingin ya Bisa kita simpan di dalam kulkas Bisa tahan kurang lebih 1 minggu Sekarang kita mulai bikin mie acinya Untuk bahan biangnya Kita siapkan 100 gram tepung aci Kemudian tambahkan 1 sendok teh garam Kemudian tambahkan 200 ml air biasa Aduk sampai tercampur rata dan larut Kemudian masak di api paling kecil Masak sampai membentuk lem ya Seperti ini diaduk terus Sampai mengental Nah seperti ini Sudah membentuk lem Langsung aja dimatikan api kompornya Kemudian disini aku siapkan 250 gram tepung aci atau tepung sagu Ke dalam wadah Kemudian masukkan bahan biangnya Selagi panas ulenin sampai kalis Nah biar cepat ulenin pakai tangan ya Seperti ini Langsung aja diulenin sampai Benar-benar tekstur adonannya padat dan keras Nah karena masih kering seperti ini Kurang air Siapkan air panas Disini aku siapkan kurang lebih 25 ml air panas ya Dan disini karena aku takut kelembekan Masukkan air panasnya pakai sendok sedikit Demi sedikit sambil diremas-remas Seperti ini Karena adonan mie aci atau Mie sagunya ini teksturnya itu padat dan keras ya teman-teman beda banget Sama adonan cimol Adonan cireng maupun adonan cilok yang agak lembek Ini adonannya harus benar-benar padat Benar-benar keras ya Jadi teman-teman perhatikan untuk kelembapan Tepungnya ya Apakah kering atau lembab Kalau kering bisa ditambahkan sedikit demi sedikit air Kalau lembab harus hati-hati menambahkan airnya ya Nah seperti ini adonannya Kalau dirasa masih keras Jangan buru-buru ditambahkan airnya ya Kita kebelakangin adonannya seperti ini Karena bagian dalamnya ternyata masih basah ya teman-teman Kemudian kita lipat ke belakang seperti ini Langsung aja kita ambil bagian tepung yang keringnya Nah seperti ini Jadi nanti hasilnya bagus banget ya Padat dan keras Jadi kalau dirasa agak kering Jangan buru-buru ditambahkan air ya Stop aja airnya udah segini ya juga udah cukup Karena bagian dalam adonan ternyata masih lembek ya teman-teman Seperti ini Jadi kita ambil bagian tengahnya Kita keluarkan biar nanti hasilnya kering Karena kalau sampai lembab sampai basah banget Nanti susah banget untuk dicetaknya ya Seperti ini adonannya sudah bagus Sebelum mencetak pastikan cuci dulu tangan sampai bersih Disini aku siapkan cetakan ampia Dan untuk balurannya disini aku pakai tepung tapioca Disini adonannya sudah aku bentuk lonjong-lonjong Seperti ini yang kecil Supaya mudah ya Dan disini bentuk lonjong Tujuannya supaya nanti kita bisa membentuk mie-nya yang panjang-panjang Pertama-tama kita pasang dulu nomor 1 Kemudian gilas 2 kali Jangan lupa langsung dibalur dengan tepung tapioca Biar nggak lengket Kemudian disini kita pasang nomor 3 Kemudian digilas 2 kali juga Setiap menggilas Jangan lupa dibalur dengan tepung tapioca ya Supaya nggak lengket Sekarang kita pasang nomor 5 Gilas sebanyak 3 kali Kalau terasa lengket seperti ini Jangan lupa dibalur dengan tepung tapioca lagi Sekarang pasang nomor 6 Gilas sebanyak 2 kali Seperti ini tingkat ketipisannya Kemudian pindahkan setir ke dalam cetakan mie tiaw Atau cetakan mie besar ya Nah langsung aja digilas sekali seperti ini Kemudian dipisahkan satu-satu Hasilnya nggak patah-patah ya Teman-teman bagus banget Bener-bener lentur Karena adonannya bagus ya Tadi padat dan keras Nggak sama sekali mengandung banyak air Nah seperti ini Dan nggak putus-putus ya Ini selesai semua Dicetak Hasilnya bagus banget Putih dan panjang-panjang Seperti ini Dan kalau diremas pun Nggak patah ya teman-teman Nggak sobek Bagus banget Sekarang kita buat untuk kuah kaldunya Siapkan 300 ml air Dan 2 bungkus kecil minyak bawang instan Aku beli di toko bahan kue ya Seperti ini Satu bungkus kecilnya Harganya 1500 aja Jadi instan banget Nggak capek-capek lagi Bombuin Harga minyak bawang di darah aku Untuk kemasan kecil seperti ini Harganya cuma 1500 aja ya Jadi murah banget Dan instan juga Rasanya juga enak banget Untuk nanti menambah aroma Untuk cirambainya Kalau nggak ada yang jual di darah teman-teman Bisa bikin sendiri di rumah ya Caranya Haluskan bawang merah dan bawang putih Kemudian ditumis sampai harum Untuk bumbunya Tambahkan setengah sendok makan kaldu ayam bubuk Kemudian aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai mendidih Kalau sudah mendidih Matikan api kompornya Kemudian masukkan Satu batang daun bawang Ukuran besar yang sudah diiris Sekarang mulai Untuk membungkus bumbunya Siapkan plastik ukuran 7x15 cm Nanti bumbu ini Kita buat secara terpisah Biar nanti pembeli bisa Memasukkannya sesuai seleranya ya Langsung aja disini Kita masukkan kurang lebih Satu setengah centong kuah kaldu Kemudian dibuat menggelembung Seperti ini Lalu diikat yang rapi dan kencang Kemudian kita bungkus juga Untuk sambal cetarnya Sambal cetar ini Sudah aku gunakan Sebanyak 2 kali ya Dari resep yang pertama Dan ini masih banyak Dan sambal cetar ini Sudah 3 hari Di dalam kulkas Masih enak ya teman-teman Dan untuk satu meka ini Kita masukkan aja Sambalnya kurang lebih Setengah sendok makan Sambal cetar Kita buat menggelembung Seperti ini Kemudian ikat yang rapi Dan kencang Kemudian disini Aku masukkan juga Bubuk cabai halus Disini aku pakai merek Aida ya Masukkan kurang lebih Satu sendok teh bubuk cabai halus Jangan banyak-banyak ya teman-teman Karena Sambal cetarnya juga sudah pedas Ini untuk penambah cita rasa aja ya Kemudian kita buat menggelembung Kemudian diikat yang rapi dan kencang Supaya nanti mie acinya Terlihat hitam Dan rasanya juga manis Gurih Kita tambahkan Satu sendok makan kecap manis Jadi kecap ini yang bikin Nanti cirambainya Terlihat lebih hitam Dan rasanya lebih gurih Siapkan box terokam kecil Kemudian untuk membungkus mie-nya Disini aku gunakan plastik Ukuran 10x25 cm Kemudian masukkan mie aci Yang masih mentah Ambil sekitar 70 gram mie aci Jadi untuk satu porsi ini ya teman-teman Seperti ini aja yang masih mentah Kemudian kita bungkus rapat Nah seperti ini ya Membungkusnya Kemudian masukkan ke dalam box terofom Masukkan juga kuah kaldu Kemudian bubuk cabai halus Sambal cetarnya Dan kecap manis Kemudian ini kita tutup Dan bisa langsung kita posting-posting Dan kita jual ya Jangan lupa juga Siapkan sumpitnya Untuk cara penyajiannya Buat teman-teman yang masih bingung Aku tunjukin ya Langsung aja ini kita buka dulu Untuk mie acinya Kemudian siapkan minyak goreng Yang sudah panas Gunakan api sedang ya Kemudian kita goreng sebentar aja Kurang lebih 20 detik Sambil diaduk-aduk seperti ini Kemudian langsung aja diangkat ya Jangan lama-lama digorengnya Nanti dia bisa mekar Nah seperti ini Jadi hasilnya itu Lembek-lembek gitu ya teman-teman Nah seperti ini mirip mie tiaw Kemudian ditiriskan Langsung aja disini Untuk alasnya Aku gunakan plastik bening Kemudian masukkan mie acinya Yang sudah kita goreng sebentar tadi Langsung aja kita buka sambal cetarnya Disini aku pakai semua Untuk bumbu-bumbu ini Teman-teman bisa sesuaikan selera aja ya Kemudian buka juga cabai bubuk halusnya Disini aku gunakan sedikit aja ya teman-teman Karena aku gak terlalu suka pedes-pedes banget Sesuaikan aja sama level teman-teman ya Kemudian masukkan semua air kaldu-nya Dan semua kecap manisnya Langsung aja ini kita aduk semua Aduk sampai tercampur rata Kalau di daerah teman-teman Belum ada yang jual cirambai Atau cimol rambai ini Sebaiknya teman-teman buruan deh jualan Sebelum banyak yang jual Karena ini dari teksturnya udah cakep banget Panjang-panjang gitu Dan rasanya juga enak banget ya teman-teman Beda banget sama mitiau Ini jauh lebih kenyal Lebih enak Masya Allah ini bener-bener gurih Manis, pedas Enak banget ya teman-teman Dijamin semua orang pasti suka Sekarang kita goreng semua mie acinya Sebelumnya panaskan dulu minyak goreng di api sedang Masukkan segenggam mie aci Kemudian diaduk-aduk Sebentar aja Goreng kurang lebih 20 detik Kemudian langsung angkat Jadi jangan lama-lama gorengnya ya Sekali lagi ya Pastikan minyak gorengnya harus bener-bener yang sudah panas Kemudian masukkan mie acinya Aduk-aduk sebentar Kemudian angkat Cepat banget kan cara gorengnya Sekarang kita bumbuin semuanya Biar nanti teman-teman bisa lihat ya Dapetnya seberapa box teropom Setelah digoreng semua Kemudian masukkan 3,5 sendok makan sambal cetar Jadi disini kita bikinnya sedang aja ya Nggak terlalu pedas-pedas banget Kemudian tambahkan 1 saset kecap manis Atau kalau suka lebih manis Bisa ditambah lagi kecap manisnya Kemudian masukkan 2 sendok makan peras bubuk cabai halus Tambahkan juga kurang lebih 3 centong kuah kaldu Biar nanti hasilnya nyemek-nyemek basah gitu ya Nggak terlalu kering-kering banget Nah ini semuanya diaduk sampai tercampur rata Kalau nggak pakai kuah kaldu Aku pernah buat hasilnya kering banget ya teman-teman Nggak terlalu nyemek-nyemek banget Kalau aku sukanya yang seperti ini Agak nyemek-nyemek gitu Jadi pakai kuah kaldu udah enak banget Siapkan box teropom yang sudah dialasi dengan plastik Seperti ini Kemudian masukkan secukupnya cirambai Atau cimol rambai Kemudian isi secukupnya aja Semakin banyak isian Semakin besar juga harga jualnya Semakin dikit isian Semakin murah harga jualnya Jadi disesuaikan aja ya Disini aku siapkan 6 box teropom Sebenarnya ada 2 porsi lagi cirambai ukuran seperti ini Tapi nggak sempat aku videoin Karena keburu dimakan sama anak-anakku Untuk satu resep ini sambal cetarnya masih sisa banyak Ini bisa kita simpan di kulkas Untuk stok selanjutnya Dan untuk kuah kaldunya Biar nggak mubazir Kita bikin setengah resep aja ya Untuk satu resep ini Nah sudah matang seperti ini Siap untuk dijual bersama sumpit Dari satu resep misago yang aku buat tadi Dapat 8 porsi cirambai ukuran kecil Modal kurang lebih 16 ribuan aja Jual sesuai daerah teman-teman masing-masingnya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah mencoba